What's up school fans? Welcome back to TimeMap! Siapa tau kan, one day kita dilirik jadi pelatihnya satu-satunya muda? You never know! Amin! Tapi di kelas Taiwan hari ini, of course, kita akan dibahas apakah ini good move or not untuk Lakers hire JJ Reddick sebagai pelatih barunya mereka. Dan kita juga harus bahas sih tentang trade antara O'Casey dengan Chicago Bulls, di mana Josh Giddy ditukar dengan Alex Caruso. Dan mungkin sedikit lah, tipis-tipis juga bahas tentang siapa kira-kira yang akan jadi top 5 untuk NBA Draft tahun ini. Jadi itulah topik untuk kelas Taiwan hari ini. Dan ya, once again, thank you so much guys for tuning in. And jangan lupa guys, untuk nonton vlog gue dari game IBL weekend kemarin yang super seru antara Prawira Harum Bandung melawan Satria Muda Pertamina. So, pastikan kalian support video vlog tersebut. Dan ya, jangan lupa guys untuk nonton video ini secara full. Jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen. And once again, fully appreciate everybody for joining me tonight. Dan ya, guys, kalau gitu, let's have some fun and let's start our class. Guys, pertama kita akan bahas tentang Cleveland Cavaliers yang juga punya pelatih baru. Kembali ini, mereka akhirnya memilih Kenny Atkinson over James Borrego. This is a great pick though. Menurut gue, Kenny Atkinson ini juga ada punya koneksi dengan beberapa pemain di Cleveland Cavaliers. Dia udah pernah ngelatih tuh. Jared Allen, Karius Levert. Dulu jamannya dia ngelatih di Brooklyn Nets. Tapi waktu di Brooklyn Nets sih, there was the dark days. Itu gue gak tau sih arahnya Brooklyn mau kemana. Tapi actually, Kenny Atkinson did pretty well during those years. Sebelum di-kick sama Kevin Durant dan juga Kyrie Irving dari Brooklyn Nets. I'm very happy though. Tapi dia punya kesempatan untuk ngelatih lagi. Kita tau, last season-nya kayaknya. Dia PHP si Charlotte Hornets. Pahal udah accept that job. Semoga kali ini gak kabur lagi si Kenny Atkinson-nya. Karena masih nego katanya kontraknya sekarang ini. Tapi katanya sih yang bikin Cleveland itu tertarik banget sama Kenny Atkinson over James Borrego. Adalah player development program-nya. Khususnya untuk Evan Mobley. Kita tau, Evan Mobley potensinya luar biasa banget. Bukan bisa jadi one of the best power forwards in the NBA nanti ini. Jadi, mereka pengen banget sih si Evan Mobley ini bisa reach his potential. Dan juga nantinya mungkin bisa carry Cleveland untuk masuk ke NBA Finals. Cavs juga sekarang ini masih menunggu kabar dari Donovan Mitchell. Kabarnya sih, Cavs itu udah siapin kontrak sebesar 209 juta USD untuk 4 tahun for Spider. Damn, Spider getting 50 mil a year, man. That's insane, though. Kalau Donovan gak bisa, kemudian bisa sih gue rasa akan di-trade nanti ini sama Cleveland Cavaliers. Tapi, pastinya Kenny Atkinson ini pelatih dengan a lot of great knowledge. Dia yang main jadi tangan kanan nih Steve Kerr di Golden State Warriors for I don't know how many years. Probably like 3-4 years. Dia udah round championship caliber people. Staff Curry, Bob Myers, lalu juga Clay Thompson, Raymond Green. Gue yakin dia udah punya winning culture itu akan bisa dibawa nantinya ke Cleveland Cavaliers. Itu pemain muda sih, seperti kayak Darius Garland, lalu juga masih ada Isaac O'Coro. Huh, siapa lagi pemainnya Cleveland ya? Gue sampe gak hafal udah lama gak nonton Cleveland. Tapi, tugas itu tapi cukup berat sih. Karena dia harus mikirin caranya guys. Gimana untuk bisa dethrone the defending champion Boston Celtics. Karena kan mereka satu conference. Pastinya kalau mereka mau ke NBA Finals, mereka harus bisa melewati Boston Celtics. Yang menurut gue 2-3 tahun ke depan kayaknya akan masuk ke NBA Finals terus sih. Tapi, untuk mereka bisa masuk ke NBA Finals, I think rosternya Cleveland ada beberapa things yang masih harus diimprove sih. I think role players mereka sih. I think role players mereka mungkin bisa ditambahin beberapa untuk bisa bantu Darius Garland, Evan Mobley, dan juga Donovan Mitchell. Tapi, once again, I just wanna say it's a great pick sih. I love this pick untuk Cleveland Cavaliers. Dan, hari kita yang minta ke Oklahoma City, Tantun juga malahan juga gercep banget sih. Belum even draft night. Dia udah melakukan trade guys. Jadi, mereka main nge-trade Josh Giddy ke Chicago Bulls untuk ditukar dengan Alex Caruso. Anjir, ini sih Thunder makin serem sih defensively next season. Josh Giddy ini baik banget kayaknya. Pengen bantuin oke sih. Biar bisa masuk ke NBA Finals gitu depannya. Jadi, ini lucu juga sih. Ceritanya adalah setelah playoff, Josh Giddy itu inform Thunder General Manager, yaitu si Sam Presti, kalau dia nggak mau off the bench next season. Jadi, mendingan, daripada lo mau taruh gue di bench, mendingan lo trade gue aja langsung gitu. Jadi, ini kenapa si Sam Presti juga sakti banget deh. Dia bisa banget dapet Alex Caruso sih. I don't know how. Jadi, menurut gue ini lumayan win-win lah. I think this is a win-win trade for both teams. Bulls katanya memang pengen mencari penggantinya Lonzo Balls sebagai playmaker. Giddy menurut gue adalah the perfect candidate lah untuk menggantikan Lonzo Balls. Gue nggak mau bilang mainnya mirip, tapi ya Giddy juga walking triple-double and has all-star potential di Chicago Bulls nanti ini. Gue sih next season kayaknya kalau main NBA Fantasy, wajib sih kayaknya ngambil Josh Giddy sih. Nggak mungkin nggak apa sih statsnya, assistnya sama ribaunya mantep banget sih harusnya. Tapi, ya Cinggal Go Bulls, I think got their guy. Tapi, oke si Thunder ini upgrade banget menurut gue untuk defense-nya. Dan, ini akan membantu Shea Gilgis Alexander serta juga Jalen Williams. Gue akan give you why. Sebentar lagi, I'll give you the reason. Ya, karena ini kita tahu Alex Caruso ini salah satu defender terbaik lah. Dia all defensive team di NBA. Top 5 kalau nggak salah untuk deflection, dia juga untuk steals. Mainnya juga super hustle. Kalau nggak ada 6 foot 5, he can guard bigger players, he can guard the best, the other team best player. Jadi, fansnya OKC aja udah bilang, 2025 akan juara guys, OKC. Karena katanya timnya build-nya mirip banget dengan Boston Celtics yang baru ada juara minggu lalu ini. Memang ada kemiripan sih, gue setuju lah. Kalau dilihat dari build-nya, gue setuju banget dibilang Caruso itu jadi Derek White-nya untuk OKC. Karena, ya, Caruso juga bisa nembak 3 poin sih. Of course, ya mirip-mirip sih. Mirip-mirip, playmaker juga gitu. Jadi, komen di bawah guys. Kalau kalian setuju, please let me know in the comment section below. Shea next season, gue langsung call it lah. MVP, bro. I think he's gonna be MVP. Agak sama money on him. Because, dia ada nggak perlu main defense yang sekeras kayak last season. Last season, underrated banget menurut gue, defense-nya Shea. I think Shea juga, untuk guards, I think dia block-nya dan steal-nya kayak top 5 sih, dua-duanya. Jadi, karena ini dengan ada Caruso, si Shea mungkin nggak harus jaga kayak the second best player. Or the third best player. Mungkin dia bisa jaga kayak the fourth best player. Dia bisa agak safe energy defensively. Jadi, itu menurut gue kenapa kayaknya offense-nya Shea tahun depan bisa lebih gila lagi. Dan juga offense-nya Jalen Williams. Jalen Williams ini kemarin gue lihat, pas lagi playoff lawan Dallas itu, dia kayak tenaganya abis jaga Kirby Irving. Jadi, setelah dia jaga Kirby Irving, ngejar-ngejar-ngejar, offense-nya langsung anjur banget sih. Ingat gue lawan Dallas, gue lupa lah average series berapa. Tapi, pasti, kalau nggak salah, aduh, nggak sampai double digit ini. Gue lupa-lupa ingat juga sih. Tapi, pasti, sekarang dengan adanya Caruso, of course, karena Caruso ini sangat versatile dan juga sangat kuat, jadi, bisa gantian lah. Itu, mungkin dia bantuin, kadang-kadang bantuin si Shea, kadang-kadang bantuin Jalen untuk jaga pemain lawannya sih. Jadi, itu sih menurut gue kayak Caruso itu bisa meringankan bebannya Jalen Williams dan juga Shea Gilgis Alexander. Tapi, kalau gue lihat, kayaknya nggak mungkin. Tapi, kalau mereka main J-Dub, Ludor, Caruso, I don't see that, I don't know sih. Menurut gue sih kayaknya agak susah untuk mainin itu. Terus ada Shea, main 4, ya boleh bilang main 4 guard lah ya. Kayaknya nggak sih, kayaknya harus pikir-pikir sih. Mark Dynald harus pinter-pinter sih untuk rotasi. Kayaknya, yang akan dirotasi lebih baik pasti antara Ludor dan juga dengan Alice Caruso. But that was a great trade, menurut gue, untuk O.K.C. Apalagi juga Caruso udah familiar banget dengan pelatihnya, yaitu Mark Dynald. Jadi, dulu katanya Kong Hala dia sempat main ini ya, untuk Mark di O.K.C. Blue-nya, di O.K.C. Blue di G League. Gue udah nggak sabar sih, pengen lihat impact-nya Caruso bersama Thunder next season. Belum lagi, Kong Hala, Thunder masih ada pick number 12 di NBA draft tahun ini. Jadi, feeling-feeling gue, mungkin mereka akan ngambil 3 Andy sih, ataupun juga another big man. Either 3 Andy atau another big man untuk bantu mungkin Chad Holmgren sih ke depannya. Jadi, O.K.C.C. di West tahun depan sih. Ah, I wanna say they're going to the finals too early, baru juga selesai NBA finals, cuma mau prediksi NBA finals tahun depan aja gitu. Tapi oke, yang deket aja guys. Yang lebih deket lah, NBA draft akan digelar hari kami sini untuk first round. Itu jam 7 pagi, kayaknya gue sih plan-nya pengen LC Draft Day. Wuh, LC Draft Day keren ya namanya. Tapi kita lihat lah ya, ada yang bangun lah, jam 7 pagi. Dan lagi kayaknya tahun ini, kayaknya draft-nya pada BBA aja ya. Gak ada yang gimana-gakanya, gak ada yang hype banget lah menurut gue. Tapi I think tetap solid sih, apalagi top 5-nya. I think top 5-nya tetap bisa ngebantu lah, sebuah tim. Belum ketebak sampai sekarang top 5-nya. Dan juga kita gak tau siapa yang... Belum ada tuh yang kayak assure thing number 1 tuh gak ada sih. Ini kayaknya, kalo diinget-inget mungkin pas jamannya kayak... Paulo Banquero sama Jabari Schmidt kali ya. Paulo Banquero pada bilang nomor 2, terus tiba-tiba Paulo nomor 1. Jadi, besok kayak hype, apa, vibes-nya kayak gitu sih. Masih bisa milih antara Alex Sarr, untuk Atlanta Hawks, atau... Zachary Risasheh. Bener gak tuh gue mau ngomongnya? Risasheh. Agak susah sih namanya. Nama belakangnya. Dan, kalo gue liat di kebanyakan mock draft, itu kebanyakan para milihnya Zachary sih. Untuk number 1, just because his potential. Dia kan dari Perancis sih. Seinget gue tadi, gue liat highlights-nya. He could shoot, catch and shoot, 3 points-nya lumayan gila sih. Ya, potensinya bagus banget untuk jadi 3 and D. Jadi, gue mau sih lah. Yang menentukan arahnya nanti ini adalah Atlanta Hawks sih. Karena, kalo dia ngambil Zachary, udah pasti si Washington Wizards at number 2, they will take Alex Sarr, yang potensinya juga upsidenya luar biasa banget. Lalu, ada Rich Shepard, yang akan mungkin diambil sama Houston Rockets to round out the top 3 in the NBA draft. Gila, Rich Shepard-nya jago sih. Nembaknya sih. Best shooter in this draft. Best shooter in the nation last year. Kok halnya dia? 52,1 sih. Di NCAA di Kentucky last season, untuk 3 point-nya. Dia juga sneaky good si defensive-nya gue. Gue suka banget sih si Rich Shepard ini. Gue penasaran apakah game-nya dia bisa translate ke NBA atau enggak sih. Dan, malah ada gosip bahwa ya Houston mungkin aja mau nge-trade kan posisi 3-nya mereka. Menurut gue sih jangan sih. Take Rich Shepard sih. Mungkin jadi backup-nya Jalen Green. I think it's not gonna be bad untuk backup-nya Jalen Green. Walaupun memang gue udah tau masih ada Dylan Brooks, masih ada Cam Whitmore, masih ada Terry Eason. Jabari Smith. Tapi menurut gue Rich Shepard sih. You cannot miss on that one sih. Kalau emang dia beneran jagonya kayak gitu ya. Ya, setelah top 3, I think Santonio Spurs akan menarik sih. Of course, gue pasti nanyain kira-kira Spurs mau ambil siapa untuk bantuin Victor Wemba Nyama. Ya, beberapa tahun ke depan ini gue bisa lihat sih kalau Santonio akan jadi kayak oke sih gitu. Mereka akan compete untuk Western Conference Finals. Kalau gue lihat sih feeling-feeling-nya karena mungkin mereka gak punya pemain wing yang terlalu bagus ataupun juga yang defense gitu. Yang defense, karena ke Devin Vazal kan gak mungkin main defense. Kayaknya Don Johnson lah yang mau main defense gitu. Jadi kayaknya feeling-feeling gue itu kayaknya mereka mungkin akan ambil Stefan Kessel dari Yukon. Karena Stefan Kessel itu defensenya special banget sih. Just very special dari timing-nya, dari hustle-nya, dari seberapa dia effort-nya untuk bisa stop orang. Dia kayaknya pride-nya tinggi banget sih untuk defense. Jadi gue bisa melihat sih kalau Spurs akan ngambil Stefan Kessel nantinya untuk diduetkan ataupun di main bareng dengan Wembi. Wuh, defense-nya Spurs bisa gila tuh. Karena Spurs need some defense. Kalau nonton Spurs tahun lalu bisa ngetah defense-nya. Hancur! Cuma Wembi doang yang main defense. Yeah, and then number five ada Detroit Pistons yang kita masih belum tahu pelatihnya siapa, arahnya mau kemana. Jadi itu juga gue gak tau tuh. Up in the air. Mereka tiba-tiba bisa aja surprise ngambil siapa gitu di posisi lima ini. Tapi kalau menurut gue sih the best available big man probably ataupun the best available player at that point probably Donovan Klingan from Yukon as well. So I think Donovan Klingan main namanya Kate Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Durant. Dia gak ada solid young squad sebenarnya Detroit. Cuma gak tau sih kapan jagonya. Jadi ya itu sedikit apa ya prediksi gue lah untuk top 5 NBA draft hari Kamis nanti join me you guys LC draft day kalau kalian bisa itu adalah lumayan rutin kita sih setiap tahun ya. Dan sekarang kita akan J.J. Raddick take this responsibility very seriously I have never coached in the NBA before. I don't know if you guys have heard that. However I don't really have a great answer for your question because I really don't give a like honestly I want to coach the Lakers I want to coach the team I don't want to dispel anything I don't I want to become a great coach in the NBA and I want to win championships and I want my players to maximize their careers that's all JJ you want me already after you said that I don't give a F quote tadi JJ press quote awalnya proper banget orang di media trading profesional semua jawabannya setengah jalan langsung podcast smooth langsung F wordnya keluar langsung menjadi jaki dirinya yang asli tadi JJ setengah jalan tapi gue jujur sebenarnya suka sama press conference JJ tadi itu just brutal honesty and of course juga no sugar coating walaupun gue gak percaya sih kalau dia sama Lebron gak bahas tentang kerjaan ini katanya dia sama Lebron baru ngobrolin tentang kerjaan ini 30 menit setelah di offer sama Lakers that's cap tapi this is why gue lumayan support untuk JJ bisa sukses nanti sebagai pelatih ataupun juga sebagai debut tahun pertama jadi pelatih di Los Rangers Lakers JJ is a very smart and intelligent person gue yakin dia pasti banyak research juga tentang playbook selawan-lawannya gue tapi gak tau kenapa gue dapet vibes-nya dia tuh kayak Joe Mazzulla I think he could be the next Joe Mazzulla maybe di NBA plus he has Lebron James Anthony Davis on his team yang bisa kasih dia banyak inputs dan juga advice for adjustment during game nantinya tapi gue bilang this is I think this is a good move from the Lakers you know of course ya gak bisa bohong lah you making your superstars happy kita tau katanya AD juga pengen JJ Reddick jadi pelatihnya of course Lebron gak usah ditanya lagi lah AD juga masih mau nya JJ Reddick I think JJ is a players coach nanti ini bersama Lakers jadi I think that's a good direction menurut gue dan JJ orangnya kalau gue liat professional banget dan lu bisa selalu sukses selalu sukses he's taking his job very serious jadi gue yakin nanti dia pas jadi pelatih juga will take his job very serious jadi itu kenapa gue yakin kalau JJ Reddick itu bisa sukses bersama Los Angeles Lakers tapi mulai dari hari ini pekerjaannya dia akan berat karena dia harus bisa construct rosternya Lakers ini untuk kompetitif banget sih di Western Conference Western Conference gonna be crazy guys Memphis will definitely get better next year Minnesota will get better Denver on a revenge tour probably OKC they already better right now siapa lagi Spurs you never know Spurs could be really good to next season jadi wah Clippers gue gak usah lah Clippers gue kelaut lah Clippers gue kelaut lah Clippers gue tahun depan gue fans Lakers aja lah tapi yeah JJ dari mulai hari ini udah harus tau sih siapa yang mereka dia mau keep siapa yang mau nanti mungkin jadi trade bait you never know tapi pasti LeBron sama Anthony Davis gak akan kemana-mana tapi gue pengen liat AD sih yang lebih gendong si next season untuk Lakers dia harus jadi number one option dia harus jadi number one actor untuk Lakers next season because LeBron it's gonna be 40 ya gonna be 40 that's insane bro I think LeBron still dunking on young people too young players next year but it's gonna be 40 bro in December gila ya cepet banget ya tapi kayaknya menurut gue yang udah pasti masuk rotasinya JJ pasti adalah Jared Randall lalu juga Austin Reeves dan probably Max Christie gue I love Max Christie jadi hopefully dia bisa stay di Lakers nanti ini yang ada kemungkinan bisa di trade menurut gue adalah di Angelo Russell dan juga mungkin Rui Hachimura jadi akan menarik sih untuk melihat nanti seberapa aktifnya JJ Reddick dan juga Lakers Rob Pelinka untuk you know mungkin get some new players just new environment new players new energy untuk Lakers jadi kita lihat aja lah nanti ya bagaimana tapi gue sih kok gue oh iya satu lagi sebelum gue lupa kita akan lihat juga apakah JJ Reddick akan ngedraft Brody James untuk second round hari Jumat nanti ya kita tau gak ya untuk draft number 55 makin fatay sih kayaknya gue harang kayaknya mungkin boleh bilang boleh bilang 75% lah nanti mereka akan ambil Bronies itu number 55 sih kalau emang Bronienya still available ya kalau tiba-tiba gak ada tim yang iseng lah tim yang iseng juga ngambil Brownie dari posisi 30 atau 35 tapi harusnya mereka ngambil Brownie lah gak mungkin gak ya tapi gue yang paling sedih cuma itu gak ada podcast lagi katanya udah podcastnya akan stop padahal gue kira ini adalah part of the marketing plan untuk bikin podcastnya makin menedak jadi pelatih Lakers kan padahal gila lo kebayang gak kalau abis game besoknya atau lusanya kalau ada waktu gitu JJ dan Lebron breakdown kenapa Lakers menang kenapa Lakers kalah oh my god terus semuanya pasti akan tunein itu bisa 2 juta view sih gue yakin sih tapi sayangnya mereka akan stop guys podcastnya gue juga bingung sih kenapa ya mungkin jadi pelatih lebih ini ya kali kalau lagi pelatih lo gak boleh lah gitu ngasih dapur lo ngasih tau dapur lo gak boleh lah kalau Draymond kan kayaknya agak gak peduli lah tapi gue excited banget sih jujur like I said lihat JJ dapet opportunity ini tapi menurut gue guys kita gak boleh nilai JJ kecepetan sih karena kita tahu this is his first time coaching ever gue harapkan juga dia akan ngambil Regen Rondo sebagai assistant coachnya kita tahu Rondo is a basketball junkie dia akan nonton semua video basket kayaknya cuma Rondo doang katanya gak mau diajakin sama Dwight Howard sih main di Taiwan apa yang namanya Taiwan Panthers kalau hal namanya hanya The Marish Cousins dan juga cuma ada si Quinn Cook yang mau diajakin ke Taiwan tapi katanya gue denger-dengar Regen Rondo ditawarin kalau hal 100 ribu kayak seru main disana tapi Regen Rondo gak mau jadi semoga Regen Rondo akan join dengan assistant coaching staffnya si Los Angeles Lakers tapi crucial sih untuk JJ ngambil assistant coaches yang lumayan bagus dan juga lumayan solid dan kok bisa yang punya pengalaman jadi head coach I think itu kan memberikan dia kenyamanan juga comfort sih selama dia ngelatih untuk Lakers nanti ini tapi kok gue bilang kita harus kasih dia sample size 25 game sih I think 25 game then you can tell if like JJ bisa ngelatih atau enggak sih so I think that's my standard nanti 25 game kita lihat Lakers akan ada dimana karena Lakers next year of course then we wanna go back to the playoff apalagi ini udah tahun-tahun terakhirnya LeBron kalau bisa masuk ke NBA Files that will be great jadi beban-nya berat sih pressure-nya lumayan berat sih untuk JJ Redick untuk bisa langsung sukses di tahun pertamanya sih jadi jangan abis 5 game jangan abis 5 game terus lu bilang pecat aja tuh JJ Redick jangan kayak gitu ya guys ya jadi ditunggu sih kesabaran nih lah ya jadi ya gitu sih untuk kelas timeout hari ini nanti kalau ada berita-berita NBA menariknya lagi gue pasti akan bikin timeout lagi so gue tunggu sih menurut kalian JJ Redick jadi pelatih pelatihnya Los Angeles Lakers gimana gue tunggu jawaban kalian semua di comment section di bawah so guys once again just wanna say thank you so much guys for always supporting the channel thank you so much udah nonton timeout hari ini pastikan kalian kasih like kasih komen and jangan lupa to subscribe and thank you guys for watching I'll see you guys again very soon peace out everybody selamat menikmati Terima kasih.